Berikut ini adalah cara algoritma YouTube dalam menentukan momen penting di dalam video agar video bisa masuk ke dalam rekomendasi YouTube. Untuk memulainya masuk ke YouTube Studio dan kemudian Anda lihat di bagian kiri itu menu analitik, Anda lihat menu analitik dan klik di dalam menu analitik itu. Kemudian Anda akan masuk ke dalam halaman analisis channel, di dalam halaman analisis channel itu Anda klik menu interaksi. Silahkan di klik menu interaksi dan kemudian Anda akan mendapatkan halaman detail informasi. Di dalam halaman itu Anda lihat ke dalam kotak yang berisikan informasi momen penting untuk retensif nonton. Dimana ini adalah merupakan informasi terbaru dari YouTube dimana YouTube membongkar sedikit cara kerja algoritma mereka. Dimana algoritma akan mulai mempromosikan video-video yang di upload ke YouTube setelah melalui detik-detik awal dari video yaitu detik ke 30. Silahkan Anda lihat ke dalam analitik Anda dan Anda akan terkejut sendiri betapa banyak penonton yang meninggalkan video atau men-skip video sebelum masuk ke dalam detik 30. Silahkan di klik salah satu video. Anda akan melihat detail analitik dari retensi penonton video Anda dan di situ Anda bisa melihat jumlah penonton Anda yang tidak sampai ke dalam detik 30. Dimana itu akan menjadi poin penting di dalam detik 30 itu agar YouTube terus mempromosikan video Anda. Jika banyak penonton yang meninggalkan video Anda sebelum detik ke 30 maka YouTube akan menganggap video Anda kurang menarik dan tidak dipromosikan lebih lanjut oleh YouTube. Selanjutnya algoritma YouTube ini akan bekerja mengikuti sistem retensi penonton ini. Jika jumlah retensi penonton Anda tinggi setidaknya 70% dari seluruh total durasi video Anda maka YouTube akan terus mempromosikan video Anda. Jadi pastikan penonton Anda terus menonton video Anda sampai selesai atau minimal 70% dari total durasi video Anda. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini silahkan subscribe ke dalam Simple Channel.